Intro Sebelum kita mulai video, klik like Dan jangan lupa klik subscribe Dan tekan tombol notifikasinya Apa saja hal yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis online? Intro Dalam memulai bisnis online Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menentukan produk atau jasa apa yang akan dijual Jika tidak tahu apa yang mau dijual, tentu saja teman-teman tidak akan bisa jualan Masuk akal kan? Apa penawaran yang mau teman-teman jual? Fokuskan ke produk yang benar-benar mau dijual Jangan terlalu banyak Cukup satu atau dua produk atau jasa yang mau dijual ya Jika teman-teman belum ada produk, tenang saja Karena yang jadi pertanyaan pada umumnya saat ingin memulai bisnis online adalah Bagaimana jika saya tidak mempunyai produk? Untuk menentukan produk atau jasa apa yang akan dijual Banyak cara yang bisa dilakukan agar bisa memulai bisnis online pertama teman-teman Kebanyakan orang biasanya akan melakukan pencarian di beberapa website seperti ini Pertama, google.com Pencarian produk melalui google trend atau google planner Seringkali menjadi acuan beberapa pemilik online shop Untuk melihat trend produk yang laku atau yang sedang tinggi saat ini Yang kedua, biasanya tokopedia.com Garing hot Pencarian melalui halaman ini akan menampilkan produk apa yang paling atau sedang laku di marketplace tersebut Hal ini kadang menjadi acuan pemula bisnis untuk mencari barang yang ingin dijual Yang ketiga, ada aliexpress dan lainnya Beberapa halaman lain yang bisa dilihat adalah halaman luar seperti aliexpress Dan melihat produk terlaris di halaman tersebut Jadi, kurang lebih mirip dengan pencarian di tokopedia Namun, sejujurnya kami tidak menyarankan untuk memilih dan menjual produk dari best selling website-website yang tadi Kenapa? Jika kami mengajarkan teman-teman untuk mengambil barang dari sana Kita tahu user di masing-masing website tersebut mencapai jutaan orang, bukan? Belum lagi, banyak online shop selain teman-teman yang mengambil barang dari source tersebut Artinya, teman-teman akan berkompetisi dengan banyak orang dan akan menjual barang yang sama Masuk akal, kan? Selain itu, produk yang masuk best selling biasanya adalah produk yang laku dalam mingguan atau bahkan bulanan Jika teman-teman menjual barang berdasarkan cara itu Maka yang kami khawatirkan adalah teman-teman harus bersiap menjadi ninja Karena setiap bulan harus lompat bisnis Ganti barang jualan Akhirnya ganti iklan lagi Ganti promosi lagi Dan lain-lain Yang akan membuang waktu teman-teman untuk mendevelop satu produk ke produk yang lain Lalu, mengapa kami memberikan list tersebut? Fungsinya untuk membuka pikiran teman-teman agar tidak selalu terpaku dengan beberapa website saja Untuk mencari barang yang laku Karena list tersebut tidak selamanya akan menjadi best selling teman-teman Lalu, apakah kami anti dengan mengambil produk dari Tokopedia, Bukalapak, atau Marketplace lainnya? Tentu saja tidak Jika memang ingin mendapatkan produk dengan mudah Marketplace adalah tempat yang paling mudah dan cepat Halnya saja, kami lebih senang jika teman-teman bisa menemukan produk yang long term Dan teman-teman pahami Dan cara kami adalah dengan start dari diri sendiri dan network sekitar teman-teman ya Contoh Jika teman-teman punya basic atau kenalan orang yang sudah nyemplung ke bidang wedding Teman-teman bisa masuk ke bidang itu juga Caranya Buat kerjasama dengan orang yang sudah mengerti di bidangnya Sehingga kita bisa menjadi bagiannya untuk fokus pada promosi dan pengembangan bisnisnya Cari network yang ada di sekitar teman-teman Misalkan ada rekan, keluarga, atau tetangga yang selama ini bisa bekerjasama Karena kalau mau main long term Teman-teman harus melihat ke depan lebih jauh dan sudah mempersiapkan segalanya Beda kalau teman-teman hanya ikut-ikutan jual barang best selling Bagaimana teman-teman mempersiapkan ke depannya yang dimana produk best selling akan berubah setiap minggunya Zaman sekarang, banyak sekali produk yang mudah menjadi tren Dan digandrungi banyak kalangan dikarenakan efek sosial media Yang mudah menyebarkan hal baru kepada teman-teman atau kerabat Akibatnya, banyak orang yang berbondong-bondong menjual barang yang sama Sebut saja permen milo kotak, fidget spinner, es kepal milo, gel aloe vera, dan lain-lain Teman-teman sebagai penjual, usahakan untuk tidak terbawa oleh media atau ikut-ikutan pasar seperti ini Sekalipun produknya sedang laku dan bagus, sebaiknya jangan terlalu diikuti Karena usia produknya bisa saja tidak akan bertahan lama Setelah tren selesai, maka besar kemungkinan bisnis teman-teman juga ikut selesai Ada baiknya, teman-teman merintis brand sendiri dari awal Dengan begitu, masa depan bisnis bisa lebih menjanjikan Pada awalnya, sah-sah saja untuk menjadi dropshipper terlebih dahulu Namun, jika jualan teman-teman sudah menghasilkan profit Mulai rencanakan untuk membangun bisnis teman-teman sendiri Siptakan tren dari brand teman-teman sendiri Faktor awal agar bisnis online teman-teman sukses Yang pertama, deep knowledge Ketika kita membangun bisnis, semua butuh data dan pengetahuan Oleh karena itu, pahami dengan seksama secara mendalam dari satu produk Atau vertikal usaha teman-teman sampai sangat detail Sehingga teman-teman menceritakan tentang hal-hal seperti berikut ini Yang pertama itu, apa yang bisa teman-teman berikan Yang kedua, apa yang bisa teman-teman janjikan dari produk atau jasa teman-teman Yang ketiga, apa yang harus teman-teman hindari dari menjalankan bisnis di kategori produk teman-teman Yang keempat, pikirkan hingga apa kemungkinan terburuknya Yang kelima, bagaimana cara merubah barang tersebut menjadi uang Bahasa kami adalah Teman-teman harus tahu seluk beluk atau jalan tikus bisnis teman-teman Misalkan teman-teman mau jual jeans Pastikan teman-teman tahu jenis-jenis bahannya Teman-teman tahu model terkini dan yang sudah lewat zaman Teman-teman tahu brand lawan, beli bahan di mana, dan seterusnya Mengapa? Karena teman-teman harus mengikuti perkembangan zaman Kita harus paham dengan produk yang dijual Memang hal ini akan memakan waktu yang cukup lama Tapi tidak ada bisnis yang instan atau secara kilat sukses Teman-teman harus benar-benar menjadi market leader yang memang menguasai produk yang dijual Contohnya saat menjual barang dengan kemasan yang rapi, bersih, warna-warni Membuat mereka memiliki kesan yang berbeda dibandingkan dengan produk yang hanya menggunakan plastik saja Yang kedua Refresh produk atau berikan variasi agar tidak membosankan Ketika teman-teman menjual produk yang sama dengan kompetitor Maka yang akan dilihat berikutnya, kebanyakan ya Adalah siapa yang bisa memberikan harga termurah alias perang harga Ya enggak? Maka untuk menyiasati perang harga, lakukan variasi produk agar tidak membosankan Selain sebagai siasat untuk perang harga, variasi produk juga memberikan pilihan kepada pelanggaan Sehingga ada kemungkinan untuk pembeli melakukan pembelian lebih dari satu produk Yang ketiga Berikan inovasi Selain memberikan variasi produk Memberikan inovasi terhadap produk atau pelayanan akan menjadi nilai tambah dalam membangun bisnis secara long term Usahakan untuk terus melakukan review terhadap produk maupun dari segi pelayanan yang ada Karena perkembangan sekecil apapun bisa sangat berpotensi untuk keberhasilan bisnis Sebagai contoh Rekanan kami, pemilik salah satu toko di Jakarta Setiap harinya membuat 20 variasi produk baru yang mampu membantu tingkatkan penjualan yang tetap tinggi setiap bulannya Sehingga sekalipun banyak kompetitor baru atau tren baru Bisnisnya tidak akan tertinggal berkat adanya inovasi dan variasi Itu dia guys Apa saja hal yang harus disiapkan untuk memulai bisnis online Kiranya apa yang telah disampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya Dan jangan lupa untuk mencatat segala sesuatu yang penting dari video ini ya Agar teman-teman tidak lupa dan bisa mempraktekannya Di part 3 kita akan membahas tentang validasi market Bagaimana supaya teman-teman bisa tahu barang yang akan dijual akan laku atau tidak Jadi sampai jumpa di part 3 nanti ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax